Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baca surat Al-Fatihah yang bagus, tidak perlu puluh-puluh ya Biar sama Allah, anak-anak itu ada dikaburkan Dan anak-anak jadi anak yang suha-satihah Amin ya Allah Bukurumulahi, kita bersama-sama anak-anak di rumah mengikuti Bukurumulahi Arundu billahi minal shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil adamin Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasahin Iyadina sirata al-mustafin Sirata al-ladina an-anda alayhim Ghayri al-mangdub alayhim Ghayri al-mangdub alayhim Walak dalin Rabbil filli wa liwa idaya wa lilmu minina amin Berikutnya anak-anak doa mau belajar Yuk ulangan sekarang Bukuru mau belajar anak-anak juga mengikuti ya Doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyah wa rasulah Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku yang pintar-pintar Di hari selasa ini Bertemu lagi dengan Bu Widya Nah disini di materi pertama Bu Guru akan mengajak anak Yaitu membaca doa ketika turun hujan Nah kemarin anak-anak sudah diajari Bu Guru Nah sekarang diulangi lagi Agar anak-anak membacanya lebih pandai lagi Nah sekarang coba didengarkan Bu Guru ya anak-anak Ketika turun hujan Allahumma soyiban nafian Artinya Ya Allah jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat Amin Mengajak anak-anak yaitu membuat pelangi Nah ini yang disiapkan adalah Permen coko chip Nah setelah itu Permennya kita tata disini anak-anak Nah setelah permen Terus piring Sama air Nah ini Nah setelah kita siapkan bahannya Permennya nanti kita tata melingkar Nah setelah ditata melingkar Kalau sudah ditata Nanti terus dikasih air disini pelan-pelan Nah setelah dikasih air Kita lihat anak-anak apa yang terjadi nanti Nah kita lihat disini Nah pelanginya baru muncul Nah pelan-pelan Pelanginya berjalan Anak-anak Nah biasanya setelah turun hujan Itu akan Muncul pelangi Nah setelah pelanginya berjalan Pelan-pelan Nah itu sudah membentuk Untuk warna-warni Nah setelah seperti ini Nah ini Nah ini sudah Ada pelanginya sudah muncul Nah Bagus kan anak-anak Nah ini nanti di materi kedua ini Tugas anak-anak Yaitu Membuat pelangi dari permen cokocip Nah ini nanti Anak-anak di video ya anak-anak ya Di video dan nanti hasilnya Dimasukkan di link Bisa kan anak-anak Selamat mencoba Nah di hari selasa ini Di materi ketiga Yaitu anak-anak nanti Mewarnai kaligrafi Nah kaligrafi ini Apa punyinya? Al-mutakabir Nah al-mutakabir ini Artinya adalah Allah maha Segala kekuasaan Dan kebesaran Nanti disini tugas anak-anak Mewarnai kaligrafi Yang bagus ya anak-anak Nah nanti cukup Dikumpulkan di link Nah anak-anak Tadi sudah diajarkan Bu Guru yang hari selasa Nah tadi apa saja? Yang pertama yaitu Menghafalkan doa ketika turun hujan Dan artinya Nah disini nanti anak-anak Cukup di voice note Nah tugas yang kedua Yaitu melakukan percobaan Sen yaitu membuat pelangi Nah ini nanti tugasnya Di video Ya anak-anak Nanti bisa melihat hasilnya Seperti apa Nah yang di materi ketiga yaitu Mewarnai kaligrafi Kaligrafi al-mutakabir Kita baca surat ke asr Kesama-sama dulu Amin di akad ya Amin di akad ya Amin di akad Amin di akad ya 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 Terima kasih anak-anak Amin di akad ya Amin di akad ya Amin di akad ya Amin di akad ya